Pasangan naga dan burung hang jilid sepuluh. Juga pemilik warung di tepi jalan itu saban harinya membutuhkan sepuluh kati beras. Begitu berasnya sudah dituang, karungnya sembarangan dilemparkan di sudut. Diam-diam timbul suatu pikiran pada Heksya. Sambil mengangsur dua tahil perak, ia tertawa, tiam kebolahkah. Karung itu kuambil. Dua tahil perak itu tak usah diberi kembalinya. Bagi si pemilik warung, karung itu tiada gunanya. Harganya pun hanya beberapa tahun perak saja. Kembalian uang Heksya itu masih ada 25 tahun. Sudah tentu si pemilik warung menjadi heran dan bertanya, Tuan, buat apa kau menghendaki karung itu? Heksya tertawa, untuk hari ini, paling baik orang menjadi pengemis. Dengan menyanggul karung itu, dapatlah aku pergi ke lain warung untuk makan ayam kiawonghoake. Si pemilik warung merasa kalau muda itu menyendirnya. Ia menyengir, ah Tuan ini suka bergurau saja. Heksya memungut karung itu dan dipanggulnya di belakang pundak. Ujarnya, uang perak semua berada di sini, siapa yang bergurau padamu? Si pemilik warung berbalik menjadi khawatir atas kesungguhan Heksya, katanya, Tuan sebaiknya jangan menerbitkan perkara. Aku kan tak gegares kiawonghoake kepunyaanmu dengan cuma-cuma, mengapa kau ribut? Cukup asal kau jangan memberitahukan pada lain warung. Habis berkata Heksya lantas mengusap pantat kuali dan diulaskan ke mukanya. Setelah itu pakaiannya dikoyaknya beberapa bagian. Karena pakaiannya itu penuh debu, maka setelah dikoyak dan membawa karung, kini Heksya benar-benar berubah menjadi pengemis kecil-kecil. Di luar jalan sana tampak ada beberapa pengemis menghampiri ke warung situ. Heksya membisiki pemilik warung, minta dia jangan sampai buka rahasia. Ia percaya si pemilik warung itu tentu bernyali kecil-kecil dan tidak berani membocorkan rahasianya. Heksya lalu melangkah keluar dengan langkah lebar dan menyanyi macam orang mabok. Karung yang dipanggulnya itu mirip dengan karung anggau tekepang. Beberapa pengemis yang melihatnya mengira kalau Heksya itu seorang anak buah keipang tingkat kerocok, jadi mereka pun tak menaruh perhatian. Walaupun belum banyak pengalaman di dunia kangong, tapi sebelumnya Heksya sudah banyak mendengar cerita tiat molek tentang seluk-beluk dunia persilatan. Maksudnya menyelundup ke dalam anggau tekepang itu, tak lain ialah hendak memberi bantuan pada pihak keipang jika ternyata musuh mereka itu terlampau tangguh. Tapi dikarenakan belum lama muncul di dunia kangong jadi ia asing dengan orang-orang keipang. Sudah tentu rapat anggau tekepang itu, jika tak mendapat undangan, tentu tak seorang luar pun yang diperbolehkan datang. Jika sampai ketahuan, tentu orang-orang keipang akan marah. Demikianlah akhirnya Heksya mengambil putusan untuk menyelundup dengan menyaru sebagai pengemis kecil-kecil. Berjalan tak berapa lama, dilihatnya rombongan pengemis makin banyak jumlahnya. Heksya tak mau bicara apa. Ia hanya mengikuti saja rombongan pengemis yang berbondong-bondong itu saja. Diam-diam ia memperhatikan keadaan mereka. Ternyata pengemis-pengemis itu datang dari berbagai daerah, jadi satu sama lain tak kenal. Mereka tak memperdulikan Heksya. Akhirnya setelah berjalan beberapa jam, pada saat itu sudah hampir tengah hari. Dan kini mereka mulai memasuki sebuah lembah gunung. Di kedua samping lembah itu, berderet-deret batu-batu karang yang menjulang. Sedang dasar lembah itu sendiri merupakan sebuah tanah datar. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah altar batu. Para pengemis itu menempatkan diri menurut pangkat mereka. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Mereka mengelilingi altar batu itu. Heksya menyelundup di tempat rombongan pengemis. Yang bertingkat paling rendah sendiri. Letaknya yang paling luar, dekat pada lamping gunung. Anak murid Kepang berbondong-bondong masuk ke dalam lembah. Menjelang tengah hari ketika jumlah yang datang sudah cukup banyak, maka mulai berkuranglah jumlah orang-orang baru yang datang. Saat itu, hampir daerah gunung dan lembah itu penuh dengan kaum pengemis. Tetapi di atas saltar batu, tetap kosong. Seorang pengemis yang duduk di sebelah Heksya kedengaran berkata, Ai, aneh, mengapa pangcu belum juga datang? Dari pembicaraan yang didengar Heksya tadi, tahulah ia bahwa rapat besar itu akan dibuka tengah hari. Kini hari sudah naik tinggi namun pangcu mereka tetap belum muncul. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan dugaan di kalangan anak buah Kepang. Heksya sendiri pun turut merasa heran. Bisik-bisik anak buah Kepang itu makin lama makin santer. Sekonyong-konyong ada seorang pengemis tua dengan karung kuning loncat ke atas saltar batu. Ia bertepuk tangan dan berseru, pangcu sudah terang takkan datang. Nada suaranya rawan sekali. Orang-orang yang duduk di dekat altar situ, melihat mata pengemis tua itu bercucuran air mata. Seketika timbulah kegemparan di kalangan anak buah Kepang. Dimanakah pangcu kita mengapa ia tidak dapat datang? Apakah terjadi sesuatu dengan dia? Demikian ramai-ramai ucapan yang meluncur dari setiap bibir anak buah Kepang. Pengemis tua itu adalah salah seorang tokoh Kepang yang disebut Su Tai Tiang Lo atau empat tetua besar. Kedudukan mereka hanya di bawah pangcu saja. Pengemis tua itu memberi isyarat tangan untuk menenangkan suara berisik. Dan berkatalah ia dengan suara sedih. Ini adalah sebuah berita yang paling sedih. Kita takkan bertemu muka lagi dengan pangcu. Pangcu, pangcu kita sudah tiada lagi di dunia. Berita itu sudah menggoncangkan seluruh persidangan. Lembah seolah-olah bergetar dengan tangisan dan teriakan anak buah Kepang. Setengah bulan yang lalu, aku masih bertemu dengan pangcu. Tak ada habar bahwa pangcu menderita sakit. Mengapa tahu-tahu dia meninggal dunia? Mengapa pangcu meninggal? Lekas, lekas beri penjelasan. Demikian susul menyusul anak buah Kepang berteriak dengan kalap. Uh bunjui, naiklah kemari untuk memberi penjelasan pada sekalian saudara, seru pengemis tua tadi. Seorang pengemis muda yang habis menangis loncat ke atas altar batu. Umurnya di sekitar 20 tahunan. Wajahnya cakep berseri dan pakaiannya yang walaupun ada tambalannya, tapi hanya bagian-bagian yang tak kelihatan saja. Jika bukan menggerombol dengan kaum pengemis tentulah orang takkan menyangka bahwa ia itu seorang pengemis. Siapakah dia bisik Heksya? Pengemis yang berada di sampingnya menjawab, Ai, mengapa kau tak tahu siapa dia? Dia kan murid dari kepala dari pangcu kita. Beberapa tahun ini semua urusan partai dialah yang mengerjakan. Aku baru saja masuk ke dalam kepang, cepat Heksya memberi penyahutan yang cerdik. Sebenarnya pengemis itu merasa aneh, tetapi tak punya waktu menanya Heksya dengan melilit. Sekonyong-konyong tampak Uh bunjui angkat tongkat bambunya dan menangislah ia sekeras-kerasnya. Tongkat bambu itu adalah tongkat kekuasaan dari kepang. Semua anak buah kepang tahu apa artinya gerakan Uh bunjui itu. Lekas bilang, lekas bilang, siapa yang mencelakai pangcu mereka berebutan bertanya. Pengemis tua yang memanggul karung kuning tadi pun membujuk Uh bunjui, Uh bunjui, urusan takkan beres hanya ditangisi saja. Mari kita berunding dengan sungguh-sungguh. Uh bunjui besut air matanya. Dengan kertek gigi ia berkata keren. Pangcu dibinasakan oleh kedua pembesar anjing Chin Siang dan Ut Tipak. Suasana yang bermula amat berisik, tiba-tiba berubah menjadi hening lelap. Beberapa saat kemudian, baru terdengar orang-orang berseru kaget dan heran. Ha, ai, ih, merkakah? Merkakah? Seperti diketahui kedua orang yang disebut oleh Uh bunjui tadi adalah pembesar-pembesar militer tinggi dari kerajaan. Dengan kaum Kepang mereka itu tak mempunyai hubungan apa-apa. Maka ketika Uh bunjui mengatakan kedua orang itulah yang membunuh Pangcu Kepang, orang-orang tersentak kaget. Hanya Heksya seorang yang diam-diam mempunyai kesangsian, Chin Siang adalah seorang Panglima yang gagah perwira. Seorang jantan yang berpambek mulia. Ia selalu melindungi tokoh-tokoh Kang Ou. Sekalipun belakangan ini menyerang markas Kim Kenya, tapi ia terpaksa melakukan hal itu karena perintah atasannya. Namun meskipun begitu, diam-diam ia telah membiarkan Tia Toa kololos. Seorang tokoh begitu, masakan mau membunuh Pangcu dari Kepang. Juga, Utipak itu seorang jago yang jujur dan terus terang. Turut logikanya tak nanti ia melakukan perbuatan itu. Dan keterangan Uh bunjui bahwa Chin Siang dan Utipak itu berkumpul di satu tempat, lebih mencurigakan lagi. Taruh kata Utipak itu amat berangasan, masakan Chin Siang tak dapat mencegahnya? Lain kecurigaan Heksya, lain kecurigaan anak buah Kepang. Benar mereka itu merasa heran dengan peristiwa itu, tapi karena yang memberi keterangan itu adalah anak murid kesayangan dari Pangcu yang selalu mendampingi kemana saja Pangcu itu berada, anak buah Kepang tak dapat mengatakan lain kecuali percaya penuh. Serentak suasana tempat situ menjadi berisik lagi dengan hanum makian dan sumpah serapah dari anak buah Kepang tertuju kepada alamat Chin Siang. Di samping mengata-ngata Chin Siang dan Utipak itu manusia berhati serigala DLL pun para pengemis itu memperbincangkan akan melakukan pembalasan kepada kedua pemimpin Gilinkun tersebut. Di antara sebagian besar anak buah Kepang yang spontan, serempak, memberikan reaksi mereka, pun ada sementara pengemis yang benar-benar terlongong-longong dengan kejadian yang diluar dugaan itu. Benar mereka itu tak berani untuk mempercayai, namun mereka minta juga kepada Uh Bun Jui supaya menuturkan jalannya peristiwa. Setelah kegemparan suasana menjadi reda, menuturlah Uh Bun Jui, tanggal 16 bulan yang lalu, Pangcu telah menerima surat undangan dari Chin Siang supaya suka datang ke tiangan untuk merunding suatu urusan penting. Pangcu segera mengajak aku ke sana. Keterangan Uh Bun Jui telah menimbulkan bermacam-macam tafsiran pada anak buah Kepang. Ia, Chin Siang, tentu merundingkan urusan Eng Hyong Tai Hwe dengan Pangcu. Apakah mungkin karena Pangcu menolak memberi bantuan, ia lantas membunuhnya? Rupanya Uh Bun Jiu tahu juga apa yang sedang dibayangkan oleh sekalian anak buah Kepang. Ujarnya, bermula memang Pangcu juga menduga kalau Chin Siang tentu hendak mengajaknya berunding tentang Eng Hyong Tai Hwe. Tapi setelah bertemu dengan Chin Siang, barulah kami mengetahui kalau bukan. Para Tiang Lo dan Hiang Cu sama menganggukan kepala, benar Chin Siang tak nanti karena urusan Eng Hyong Tai Hwe lantas membunuh Pangcu. Kiranya setelah pengumuman Chin Siang untuk mengadakan rapat besar kaum Eng Hyong itu tersiar, Ciu Ko dan keempat Tiang Lo serta kedelapan Hiang Cu mengadakan perundingan untuk menentukan sikap. Dalam rapat itu diputuskan, anak murid Kepang bebas untuk turut atau tidak dalam rapat besar itu. Keputusan itu supaya disampaikan kepada Hiang Cu dari berbagai daerah. Bila ada anak murid Kepang yang meminta instruksi, supaya dijawab begitu. Kaum pengemis yang tergabung dalam Kepang itu, di mana-mana menuntut penghidupan sebagai peminta-minta, mereka sudah biasa hidup bermalasan. Maka pada hakikatnya mereka pun tak mempunyai setitik pikiran untuk ikut serta dalam Eng Hyong Tai Hwe tersebut. Anak buah Kepang di daerah-daerah yang menanyakan hal itu kepada Hiang Cu-nya masing-masing pun sedikit sekali jumlahnya. Pun anggota Kepang yang hadir dalam rapat partai pada hari itu, kebanyakan tiada tahu sama sekali akan peristiwa yang menimpah pada diri Pang Cu mereka. Jika bukan untuk urusan rapat itu, habis tentang apa tanya salah seorang pengemis. Uh Bun Jui menjawab, tak lain tak bukan ialah Cins yang akan melarang adanya partai kita di dalam kota Tiang An. Begitu bertemu dengan Pang Cu, Cins yang berkata, Cins Pang Cu, ku sambut dengan gembira kedatanganmu kemari ini. Tetapi adanya sekian banyak pengemis besar kecil-kecil di dalam kota Tiang An sungguh menjemukan. Kembali suasana persidangan menjadi hirup pikuk, kurang ajar. Sejak dulu kami kaum pengemis mengembara keempat penjuru. Orang macam apa Cins yang itu berani melarang kita tinggal di Tiang An? Peduli dengan pangkatnya rebagai kepala Gilin Kun. Anak buah Gilin Kun boleh menurut perintahnya, tapi jangan lantas menginjak kepala kita. Ji Tiang Lo, salah seorang dari keempat Tiang Lo berkata, Oha, kiranya ia mengungkat soal lama lagi. Bukankah hal itu dahulu telah dibicarakan? Apakah anak buah kita menerbitkan onar di kota Tiang An? Mana Wihyang Cu? Ada seorang pengemis yang menggendong karung warna kuning, tampil ke muka, entah di mana beradanya Wihyang Cu itu. Memang anak buah keipang di kota raja itu satu tempo suka mencuri ayam dan merampas sanjing. Membikin onar kecil-kecil, pun pernah juga. Tetapi perbuatan yang melawan pemerintah, selama tiga tahun ini tak pernah terjadi. Pengemis yang memberi keterangan itu, ternyata adalah Wihyang Cu, Wakil Kepala, Keipang di Tiang An. Wihyang Cu yang ditanyakan oleh Tiang Lo itu, adalah Wihyang Cu di Tiang An. Ji Tiang Lo tampak terkesiap, tanyanya, apakah Wihyang Cu hilang? Bilakah ketahuan hilangnya itu? Bagaimana peristiwanya? Pada tanggal 18 bulan yang lalu, Wihyang Cu sudah hilang. Sekalian saudara cemas jangan-jangan ia itu dimasukkan ke dalam penjara oleh Chin Siang Sahut Huhyang Cu. Berkat tamat Tiang Lo, mengapa perlu ditanya, lagi? Habis membunuh Pang Cu, Chin Siang mengganas pula pada Wihyang Cu. Memang sejak Ciukoh menjabat Pang Cu Keipang, peraturan partai agak longgar. Kalau perbuatan tak berdisiplin dari anak buah Keipang itu, terjadi di daerah-daerah, itu masih tak menyolok. Tapi Tiang An adalah kota raja. Perwakilan-perwakilan dagang dari berbagai negeri, banyak yang tinggal di Tiang An. Boleh dikata Saban Hari tentu terjadi perbuatan ugal-ugalan dari anak buah Keipang mencuri ayam, merampas anjing, minta dengan paksa dan bahkan melukai orang untuk merampas barangnya. Sudah tentu pembesar kota situ tak mau tinggal diam. Pembesar yang berpangkat Siu In, semacam kepala daerah, dari Tiang An tahu bahwa Chin Siang mempunyai hubungan baik dengan partai-partai persilatan Kang Ou. Ia segera minta Chin Siang untuk menghubungi Pang Cu Keipang, agar partai pengemis itu suka mengendalikan anak buahnya. Pembesar tersebut mengajukan tuntutan sebaiknya anak buah Keipang dilarang tinggal di kota raja. Tentang kaum pengemis lainnya yang bukan anggawatannya Keipang, asal mereka tak mengganggu keamanan, bolehlah tinggal di kota itu. Akhirnya Chin Siang mengundang Ciu Ko dan dalam perundingan itu, Ciu Ko memberi pernyataannya yang positif, Ia bersedia memberi instruksi kepada Hiang Cu Keipang di Tiang An, Supia lebih keras mengendalikan anak buahnya. Jika anak buah Keipang sampai ada yang melanggar undang-undang, bolehlah pembesar negeri menindak mereka dan Keipang takkan campur tangan. Tetapi jika disuruh mengusir anak buah Keipang dari kota Tiang An, itulah sukar. Chin Siang menerima baik usul Pang Ciu Keipang itu dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan keputusan perundingan itu. Oleh karena anggota-anggota Keipang yang mempunyai kedudukan tinggi sudah pernah mendengar tentang hal itu, maka penuturan Ubunjui itu tak disangsikan lagi. Kembali di sana-sini terdengar hanum makian kepada alamat Chin Siang. Dikatakan orang Shichi itu, melanggar janjinya dan hendak mengandalkan pengaruhnya untuk menindas kaum Keipang. Puas menghamburkan isi kemarahannya, kembali suasana menjadi hening lagi. Ribuan telinga siap mendengarkan cerita Ubunjui melanjutkan penuturannya. Karena Pang Ciu menolak tuntutan Chin Siang supaya anak buah Keipang dibersihkan dari kota Tiang An, maka berkatalah Ut Tipak, karena kau menolak, maka kau sendiri pun harus tinggal di kota ini, jangan pergi lagi. Sudah tentu Pang Ciu marah dengar ihinaan itu. Akhirnya keduanya berkelahi. Pang Ciu berjanji apabila ia sampai kalah dengan orang si Ut Tip itu, dalam waktu tiga bulan ia sanggup memerintahkan anak buahnya pergi dari Tiang An. Sebaliknya kalau beliau menang, ia minta agar Ut Tipak jangan mengganggu gugat kaum Keipang lagi. Sampai setengah harian mereka bertempur. Sebenarnya dalam ilmu silat, Pang Ciu tak kalah dengan orang si Ut Tip itu. Tapi disebabkan usia beliau sudah lanjut, maka tenaga beliau pun berkurang. Akhirnya dalam suatu kesempatan, Ut Tipak telah berhasil menghantam Pang Ciu sampai terluka berat. Bagaimana dengan Chin Siang apakah setelah Ut Tipak melukai Pang Ciu, ia tak mencegahnya menyeletuk salah seorang Tiang Lo Siji? Bukannya melerai, sebaliknya ia malah memuji tindakan Ut Tipak sahutuh bunjui. Mati yang lo tertawa dingin, memang Chin Siang itu mengandung maksud tak baik waktu mengundang Pang Ciu. Siapakah yang tak tahu kalau Chin Siang itu sudah seperti saudara hubungannya dengan Ut Tipak? Turut pendapatku peristiwa itu memang sudah direncanakan oleh mereka. Chin Siang yang menggunakan diploma selidah dan Ut Tipak yang menggunakan pukulan. Huh, mengapa kau masih menganggap Chin Siang itu seorang manusia baik? Jiti yang lo diam-diam curiga. Tapi karena saat itu sekalian anak buah Kek Pang Hiruk Pikuk menyumpai Chin Siang dan Ut Tipak, jadi ia tak berani banyak bicara lagi. Tidak demikian dengan mati yang lo yang segera meloncat ke atas-atas batu dan berseru nyaring, Pang Ciu kita telah dicelakai dengan sewenang-wenang. Kita harus menghempaskan dendam ini. Tapi lebih dulu kita harus mengangkat Pang Ciu baru, kemudian merundingkan langkah-langkah selanjutnya. Uh Bun Jui, lekas katakan pesan Pang Ciu. Beliau telah menyerahkan tongkat kekuasaan ini padaku, hal ini, ini, sungguh menggelisahkan hatiku, kata Uh Bun Jui dengan suara terkait-kait. Pang Ciu menghendaki kau memikul tanggung jawab bagaimana kau herani menolaknya seru mati yang lo. Tiba-tiba Jiti yang lo menyeletuk, Uh Bun Jui, Pang Ciu telah menyerahkan tongkat kekuasaan padamu, apakah sudah jelas artinya bahwa kau diangkat menjadi penggantinya. Memang beliau telah mengatakan kepada ku begitu, tapi aku masih begini hijau kurang pengalaman, jadi tak berani menerimanya, sahut Uh Bun Jui. Tampak wajah mati yang lo kurang senang. Dengan nada dingin ia bertanya, Jiti yang lo apa maksudnya pertanyaanmu tadi? Tongkat kekuasaan sudah diserahkan kepada Uh Bun Jui masakah masih diragukan? Menjawab tiang lo siji itu dengan suara keren, pengangkatan seorang Pang Ciu itu, bukan urusan sepele. Maaf, aku masih hendak mengajukan sepatah dua patah pertanyaan lagi kepadamu, Uh Bun Jui. Sewaktu, Pang Ciu menyerahkan tongkat padamu sebagai tanda mengangkat kau menjadi penggantinya itu, selain kau masih ada siapa lagi yang hadir? Pertanyaan itu terang mengandung arti tak mempercayai keterangan Uh Bun Jui. Uh Bun Jui pesut air matanya dan berkata, kala itu Pang Ciu terluka parah dan akulah yang segera memapahnya pulang. Tapi sebelum tiba di tempat kediaman Hiang Ciu, beliau sudah menarik napas penghabisan. Pada detik-detik terakhir ia menyerahkan tongkat kekuasaan ini dan setelah mengucapkan beberapa patah pesanan ia lantas wafat. Kalau begitu, tiada lain orang lagi yang berada di situ menegas Ji Tiang Lo. Yang ada hanyalah orang yang berjalan saja. Orang-orang yang dikirim Li Hiang Ciu untuk menyambut kita, belum datang, sahut tuh Bun Jui. Tiba-tiba Mati Yang Lo berseru keras, Ji Tiang Lo, pertanyaanmu itu tidaklah keliwat tak menghormat kepada Pang Ciu baru dan tak menghormat kepada Pang Ciu Lami dan tak menghargai kepada lo Pang Ciu almarhum. Beliau telah dicelakai orang, bukannya kau buru-buru membalaskan sakit hatinya sebaliknya malah mencurigai pesan almarhum. Apakah artinya sikapmu ini? Sahut Ji Tiang Lo, jika Pang Ciu benar-benar meninggalkan pesan tersebut, sudah tentu aku patuh. Tapi ternyata pesan almarhum itu belum mempunyai kebenaran yang teguh. Bagaimana kita disuruh menerima keterangan sefihak saja? Terang Tiang Lo Si Ji itu menuntut saksi lagi. Jika Uh Bun Jui tak dapat membuktikan, terang ia bakal menolak. Bahwa Uh Bun Jui membantu Ciu Kho mengurus urusan partai memang sudah berjalan beberapa tahun, apalagi ia itu adalah murid kesayangan dari Ciu Kho. Meskipun masih kurang pengalaman dan kepandayan, tapi bahwa Ciu Kho menjatuhkan pilihan penggantinya kepada Uh Bun Jui itu memang sudah pada tempatnya. Tidak ada seorang pun anak buah Kepang yang menyaksikan keterangan Uh Bun Jui itu. Hanya orang Si Ji. Itulah satu-satunya orang yang berani menyatakan kesangsiannya. Oleh karena dalam partai Jiti Yang Lo itu mempunyai kedudukan yang tinggi, maka setelah ia melahirkan kata-katanya tadi, terpengaruhlah anak buah Kepang. Kini mereka mempunyai sedikit kecurigaan terhadap Uh Bun Jui. Dan karena kedudukannya itulah, maka Mati Yang Lo tak berani menuduh yang bukan-bukan kepada Jiti Yang Lo. Memang yang mempunyai kecakapan untuk menggantikan kedudukan Pang Chu, ada beberapa orang. Dalam persidangan itu, segera timbul perbincangan yang tegang. Ada sementara pihak yang menyokong Uh Bun Jui, karena pemuda itu sudah diserahi tongkat kekuasan oleh Pang Chu. Tapi lain tak, cenderung pada alasan yang dikemukakan oleh Jiti Yang Lo. Sebelum Uh Bun Jui dapat mengajukan saksi lain, pemilihan Pang Chu itu harus diangkat oleh rapat anggota Kepang. Mati Yang Lo bertepuk tangan tiga kali. Ia berdiri di muka altar batu dan berseru, pada saat Pang Chu menutup mata, meskipun aku tak berada di sampingnya, tapi sewaktu masih hidup, beliau sudah menetapkan siapa penggantinya kelak. Kepada siapa pilihannya itu dijatuhkan, sudah jelas sekali. Ciyok Tan, orang yang menjabat sebagai Seng Tong Hiang Chu atau Kepala Bagian Hukum Buka Suara, benar, kuingat Pang Chu sewaktu mengangkat saudara. Uh Bun sebagai pembantu beliau dalam mengurus urusan partai, beliau pernah berkata, urusan partai kita kian lama kian banyak kerjaannya. Kedudukan Pang Chu, selayaknya dijabat oleh tenaga muda yang cakep dan tangkas, terang kata-kata beliau itu mengandung maksud untuk mengundurkan diri. Dikarenakan saudara. Uh Bun masih belum mempunyai pengalaman, maka Pang Chu hendak menggembelengnya dulu disuruh menjadi pembantunya. Terang gamblang, bahwa memang Pang Chu menginginkan saudara. Uh Bun untuk menjadi penggantinya. Mendengar itu maka berdirilah Jiti Yang Lo, benar, memang Pang Chu pernah mengucapkan kata-kata itu. Tapi beliau pun pernah mengatakan lain pernyataan. Pada suatu hari beliau mengajak kami membicarakan tentang tenaga-tenaga yang berbakat dalam kalangan kita. Ia anggap Ciok Sutenya itulah yang paling cakep. Sayang Tabiat Sutenya itu amat keras. Dikarenakan sedikit bentrokan pikiran dengan beliau Sutenya itu pergi ke daerah Kang Lam dan sampai sekarang tiada beritanya lagi. Sewaktu membicarakan perihal diri Sutenya itu, tampaknya Pang Chu amat menyesal. Pernah beliau mengatakan jika Sutenya itu kembali, beliau rela menyerahkan kedudukan Pang Chu kepadanya. Kata-kata Pang Chu itu disaksikan juga oleh Ma Tiang Lo, Lo Tiang Lo, Ko Hiang Chu, Ciok Hiang Chu dan Hon Hiang Chu. Memang Cioko itu mempunyai seorang sute yang bernama Ciok Cheng Yang. Cioko mempunyai tiga saudara seperguruan. Cioko yang tertua, sedang Ciok Cheng Yang itu yang buncit sendiri. Usia Cioko lebih tua dua puluhan tahun dari Ciok Cheng Yang. Namun di antara keempat saudara seperguruan itu, Ciok Cheng Yang lah yang paling menonjol sendiri kepandainya. Belum lama ia keluar ke dunia Kang O, orang-orang persilatan sudah memberikan julukan sebagai Sin Chiang Kei Hiap atau pendekar pengemis tangan sakti. Memang Ciok Cheng Yang itu tinggi ilmu silatnya, cerdas otaknya, banyak akal dan pandai memutuskan perkara. Jangankan lain-lain tokoh Kei Pang, sedang Cioko sendiri tak nempil padanya. Mengapa tidak orang si Ciok Yang ditetapkan menjadi Pang Chu? Itulah disebabkan karena sewaktu Pang Chu Yang lama menutup mata, Ciok Cheng Yang masih belum dewasa, dan sebab sute kedua dan sute ketiga dari Cioko itu sudah meninggal, maka ditetapkanlah Cioko menjadi pengganti Pang Chu. Lima tahun lamanya, Ching Cheng Yang tiada kabar beritanya lagi. Ada orang luar yang mengatakan, bahwa orang si Ciok itu berselisih dengan Su Hengnya, Cioko, lalu minggat ke daerah Kang Lam. Tapi bagaimana tentang perselisahan itu, tiada seorang pun yang mengetahui jelas. Mati Yang Lo kerutkan alisnya, katanya, Ji Tiang Lo, tidaklah kau merasa bahwa kata-katamu itu kosong belaka? Ciok Cheng Yang sudah lama tiada ketahuan rimbanya. Masa kan kedudukan Pang Chu harus terluang begitu lama? Sahut Ji Tiang Lo, tidak. Memang Ciok Cheng Yang berselisih dengan Su Hengnya, tetapi jika ia mendengar Su Hengnya dicelakai orang, ia tentu segera datang kembali. Apalagi anak buah Kei Pang tersebar di seluruh pelosok negeri, jika kita instruksikan untuk menyirapi diri Ciok Cheng Yang, masakan tak dapat mencari keterangan. Mati Yang Lo tak dapat membantah, tapi segera ia menemukan alasan, tindakan membalaskan sakit hati Pang Chu, tak boleh terlalu lama. Jika tak lekas-lekas mengangkat Pang Chu baru, kita seperti ular tanpa kepala. Bagaimana kita hendak melaksanakan pembalasan itu? Nyi Chin Heng Wakil Yang Chu di Tiang An turut menyatakan pendapatnya, ucapan Mati Yang Lo itu amat beralasan. Rencana pembalasan sakit hati itu, tak boleh berlarut keliwat lama. Dan apa yang ku ketahui, rasanya saudara. Uh Bun kini sudah mempunyai rencana untuk tindakan pembalasan itu. Ucapan Wakil Yang Chu Tiang An itu menimbulkan reaksi. Segera terdengar orang berseru, lekas katakanlah rencana itu sebaliknya Uh Bun Jui diam saja. Meskipun di tempat persidangan ini yang hadir adalah saudara-saudara kita anggota Kei Pang semua, tapi jauh dari mulut lorong. Sekali rencana itu dikatakan, Sukar Dijamin takkan bocor keluar. Turut pendapatku, lebih baik kita pilih Pang Chu baru dulu, kemudian Pang Chu itulah yang akan mengadakan rapat dengan para Tiang Lo dan Hiang Chu guna merundingkan rencana pembalasan sakit hati. Sekalian anak buah Kei Pang itu berkobar-kobar hatinya untuk segera menuntut balas. Meskipun ada sementara anak buah Kei Pang yang tak tunduk kepada Uh Bun Jui, namun untuk menghadapi lawan, mereka terpaksa kesampingkan urusan dalam. Dengan cepat Ma Tiang Lo dapat kepercayaan untuk mengangkat Uh Bun Jui sebagai ketua Kei Pang. Empat Tiang Lo dan delapan Hiang Chu, segera satu persatu memberi hormat. Kata Uh Bun Jui, Siu Tit bodoh dan tak punya pengalaman. Sebenarnya Siu Tit tak berani menerima beban kedudukan Pang Chu yang sedemikian beratnya itu. Namun karena saudara-saudara sekalian berkeras dekat akan menuntut balas, untuk tidak mempersukar keadaan, terpaksa Siu Tit terima pengangkatan itu untuk sementara waktu. Nanti apabila Ciok Su Siok sudah pulang, Siu Tit tentu akan menyerahkan kembali kedudukan ini. Pang Chu adalah pusat harapan dari sekalian saudara, bagaimana bisa dihubungkan dengan urusan pribadi? Jangankan waktu ini Ciok Cheng yang tak ketahuan rimbanya, taruh kata hari ini ia datang, pun harus menurut perintah Pang Chu. Dalam hal ini harap Pang Chu jangan sungkan. Sekarang lebih baik segera rundingkan saja tentang rencana pembalasan sakit hati itu, kata Mati Yang Lo. Demikian tokoh-tokoh terkemuka dari partai Kepang, termasuk empat Tiang Lo dan kedelapan Hiang Chanya serta belasan anak murid yang mempunyai tingkat karung kuning naik ke atas altar batu. Mereka duduk mengelilingi Urbun Jui. Sedangkan pengemis-pengemis yang tingkatannya karung biru ke bawah masing-masing sama bubaran. Sebagai tuan rumah bertindak Tocu, pemimpin cabang, dari Tiang An yakni Matocu, keponakan dari Mati Yang Lo. Chin Siang dan Ut Tipak keduanya itu masing-masing menjabat Pang Katui, berkuasa besar dalam militer. Jika hanya mengandalkan kekuatan kaum Kepang kita sendiri. Sukar untuk menuntut balas. Syukur partai kita mendapat kesanggupan bantuan dari beberapa sahabat, ini berarti suatu kekuatan. Pang Cu, apakah maksudmu hendak minta bantuan dari orang luar Cepat Ji Tiang Lo menukas kata-kata Urbun Jui tersebut? Baru berkata sampai di situ, tiba-tiba Matocu datang melapor ada kedatangan tetamu. Malah rombongan tetamu yang terdiri dari enam-tujuh orang itu sudah mengikuti di belakang Matocu. Kepala rombongan itu seorang yang berwajah aneh. Mulut lancip muka panjang, tak ubah seperti seekor mawas atau orang hutan. Kejut Toan Hiksia bukan main. Kiranya orang itu bukan lain ialah Ji Suhengnya yang bernama Cheng Cheng Ji. Dulu Cheng Cheng Ji itu telah murtad, berhianat, kepada perguruannya, lalu masuk berguru pada lain orang. Gong Gong Ji, Toa Suheng dari Toan Hiksia mendapat perintah dari Subo, sebutan suhu untuk wanita, dalam waktu tiga tahun harus dapat menangkap dan membawa palang Cheng Cheng Ji. Tapi Gong Gong Ji itu terlalu berat akan tali persaudaraan. Ia enggan untuk melaksanakan perintah Subonya. Tiga tahun kemudian ia mencari alasan kepada Subonya kalau belum berhasil mencari tempat persembunyian Cheng Cheng Ji. Subonya terpaksa tak berbuat apa-apa. Tapi pan dalam beberapa tahun itu, Cheng Cheng Ji tak berani muncul. Maka peranlah Toan Hiksia bahwa mendadak sontak Cheng Cheng Ji itu berani tampakan diri menjadi tetamu partai Kepang. Apakah Subo sudah meninggal dunia? Ho, Ji Suheng itu tiada mempunyai hubungan dengan Kepang, mengapa tiba-tiba datang kemari pikir Hiksia? Ia takut kalau ketawa Cheng Cheng Ji, yang berarti keduanya akan dapat kesulitan, maka buru-buru ia mengumpet di antara kawanan pengemis yang tengah makan dan minum. Uh Bun Jui menyambut sendiri kedatangan tetamunya itu. Selamat, selamat, Cheng Cheng Ji tertawa gelak-gelak. Saudara Uh Bun seorang pemuda yang berguna, seorang tunas muda yang cemerlang dari partai Kepang. Aku sengaja mengajak beberapa kawan untuk memberi selamat padamu. Mari ku perkenalkan, inilah saudara. Pog Yang Ke dari Kisan, ini saudara. Liu Bun Xiong dari Hun Bong, ini saudara. Hi Ting Tat dari Ye U Chiu, demikian Cheng Cheng Ji satu persatu memperkenalkan sahabat-sahabatnya kepada Uh Bun Jui. Nyata mereka itu adalah benggolan dari dunia Kang Ou. Ji Tiang Lo tak senang, pikirnya, kiranya sebelum menerima jabatan Pang Chu, Uh Bun Jui sudah lebih dulu mengundang Cheng Cheng Ji. Hektometer, juga tak ketinggalan dengan beberapa benggolan busuk itu. Uh Bun Jui mempersilahkan tetamunya itu naik ke altar dan duduk bersama rombongan Tiang Lo dan Hiang Chu. Nyata mereka itu diperbolehkan ikut dalam rapat itu. Sudah tentu Ji Tiang Lo makin tak puas. Tapi dikarenakan memandang muka Pang Chu-nya yang baru, terpaksa ia tinggal diam saja. Kata Uh Bun Jui, tentang nasib malang yang menimpah Chiu Pang Chu kita. Cheng Cheng Chiampuo sudah mengetahui. Nah, kita sedang merundingkan urusan mencari balas, harap Cheng Cheng Chiampuo suka memberi petunjuk. Dengan kegirangan berkatalah Cheng Cheng Ji, untuk membalas ke lapangan hati Pang Chu yang sudah menganggap kami sebagai orang sendiri, hanya dapat kami balas dengan kesediaan kami untuk membantu sekuat-kuatnya. Memang siang-siang aku sudah mempunyai rencana bagus-bagus. Ho, nanti bulan depan tanggal 15 adalah hari pembukaan dari Eng Hyong Tai Hwe yang diselenggarakan Chin Siang. Kita semua datang ke rapat itu. Di situ kita buka kedok Chin Siang supaya rapatnya menjadi kacau. Apabila mendengar perihal kematian Chiu Pang Chu, dipercaya semua orang gagah dari berbagai aliran tentu akan berkat terhadap Chin Siang. Sebelumnya kita nanti hubungi beberapa orang untuk mempelopori kemarahan itu. Mereka supaya berteriak-teriak membangkitkan kemarahan hadirin. Rasanya aksi mereka itu tentu mendapat sambutan hangat dari hadiran. Nah, walaupun Chin Siang dan Uti Pak mempunyai tiga kepala enam tangan, pun takkan mampu menandingi serbuan sekian banyak orang-orang persilatan. Tapi Chin Siang mempunyai tiga ribu tentara gilingkun seru coktan, sengtong hayangcu dari Kepang. Cheng Cheng Ji tertawa gelak-gelak, mengapa juri terhadap tiga ribu anak buah gilingkun? Bukankah anak buah Kepang lebih dari jumlah itu? Bagus-bagus, rencana bagus-bagus teriak Uruun Jui sembari bertepuk tangan. Sekarang harap sekalian yang cu memberitahukan kepada anak buah mising-masing supaya pada waktu itu menyelundup ke dalam kota Tiang An. Kita akan mengadakan gerakan Kepang mengacau kota Raja Tiang An. Ada beberapa yang cu tua, diam dan menganggap rencana itu kurang baik. Mereka sama memandang ke arah Jitiang Lo. Maksudnya minta Tiang Lo itu buka suara. Dan memang Jitiang Lo sendiri juga tak kuat menahan luapan hatinya lagi. Serentak berbangkitlah dia dan berseru, pangcu, sakit hati memang harus kita balas. Tapi perlukah kita harus mengadakan gerakan secara besar-besaran begitu? Jitiang Lo mempunyai rencana apa yang lebih baik Uruun Jui dengan dingin? Jawab Jitiang Lo penasaran ada biang keladinya, hutang ada penanggungnya. Musuh dari pangcu adalah Chin Siang dan Uti Pak. Jika menurut peraturan Kang O, haruslah mencari balas kepada kedua orang itu. Dengan begitu urusan takkan berlarut. Tapi jika menyelesaikan hal itu di dalam rapat Eng Hiong Tai Hwe tentulah anak buah Kepang akan bertampur. Melawan Gilinkun. Ini berarti suatu pemerontakan. Dan lagi pergaulan Chin Siang itu cukup luas. Tokoh-tokoh yang hadir dalam Eng Hiong Tai Hwe, tentulah kebanyakan sahabat-sahabatnya, masakan mereka tak mau membantu Chin Siang. Dengan begitu kawanan orang gagah akan berbaku hantam sendiri. Demi urusan partai Kepang perlukah mengorbankan sekian banyak jiwa. Apakah kita merasa enah hati? Bagaimanapun, lebih baik kita gunakan siasat lain. Baiklah, jika kita melakukan pembalasan sesuai dengan peraturan Kang O maka kita minta Kasuka menyampaikan tantangan kepada Chin Siang dan Uti Pak. Sedangkan Mendi yang Ciu Pangcu saja terbinasa di tangan Uti Pak, apalagi Chin Siang yang lebih lihai dari Uti Pak. Taruh kata kau, Ji Tiang Lo, lebih lihai setingkat dari kepandayanmu sekarang, rasanya masih belum tentu dapat menandingi Chin Siang dan Uti Pak. Mati yang lo menyeletuk. Mendengar hinaan itu, gemetaranlah tubuh Ji Tiang Lo. Sahutnya dengan murka, benar, memang aku bukan tandingan mereka. Tetapi masakan di dalam partai Kepang, tiada orangnya lagi? Wiwat dan Hang Huko kedua lociampuah toh masih ada, Ciu Pangtin adalah sutit dari Wilo Ciampuah. Entah apakah Uh Bun Jui Pangcu sudah pernah memberitahukan kematian Ciu Pangcu kepada kedua ciampuah itu? Uh Bun Jui menyahut dingin kalau sudah memberitahukan bagaimana? Kalau belum bagaimana? Dengan wajah bersungguh. Ji Tiang Lo menjawab, jika belum silahkan lekas memberitahukan. Jika sudah mengirim orang memberitahukan, kita harus tunggu kedatangan kedua lociampuah itu dulu, baru nanti kita rundingkan siasat lagi. Wajah Cheng Cheng Ji berubah seketika. Ia tertawa dingin, kalau begitu, kedatangan kami untuk membantu ini, percuma saja. Karena Kei Pang ternyata mempunyai orang sendiri, kini tak perlu pada kita lagi. Uh Bun Pangcu, kau telah mengirimkan surat undangan kepada alamat yang salah. Nah, kami hendak minta diri. Tongkat kekuasan, cepat digentakan Uh Bun Jui. Ji Tiang Lo, ku tahu kau tak senang dengan pengangkatanku sebagai Pangcu ini. Memang sebenarnya aku juga tak berani menjabat kedudukan Pangcu, tapi aku tak dapat menolak tuntutan sekalian saudara. Terpaksa aku menerimanya. Karena saat ini aku menjabat Pangcu maka akulah yang memegang peraturan partai. Jika kau tetap omong sembarangan, apakah bukan berarti memandang rendah padaku? Memang partai Kei Pang mempunyai disiplin yang keras. Meskipun Pangcu itu pimpinan tertinggi dari partai, namun Ji Tiang Lo itu termasuk angkatan yang lebih tua. Dituding Uh Bun Jui dihadapan orang banyak itu hati Ji Tiang Lo murka sekali. Namun ia masih berusaha untuk mengendalikan diri, tanyanya, Pangcu, kesalahan omong apa aku tadi? Maafkan diriku yang sudah tua, tentu agak limbung. Karena sukar untuk mengetahui kesalahanku sendiri, maka mohonlah Pangcu memberi koreksi. Kata Uh Bun Jui, Ciu Pangcu adalah suhuku yang berbudi, masakan aku tak ingin melakukan pembalasan. Wilo Ciam Pua itu sukar diduga tempat tinggalnya. Sementara Hong Ho Kolo Ciam Pua itu tinggal menyepi di Gunung Ho Asan untuk memberitahukan padanya pergi pulang juga memerlukan waktu. Jika harus menunggu kedatangan mereka, kita akan kehilangankan sebaik. Selalu kau menekankan perlunya bermusyawarah, tapi hakikatnya kulihat kau emangnya mau merintangi kita. Wajah Jiti yang lo berubah membesi, serunya, Uh Bun Pangcu, apakah ucapanmu itu tidak keliwatan? Aku dengan suhumu sudah seperti kaki dengan tangan, kau, kau. Tanda petik. Tutup mulut. Kau telah berlaku kurang hormat kepada tetamu yang kuundang. Apakah kau tidak lekas-lekas mengaturkan maaf bentak Uh Bun Jui? Saking murkanya, tubuh Jiti yang lo sampai gemetar, lah mendamprat, sejak beratus tahun lamanya, dalam partai Kepang tak pernah ada Pangcu yang memerintahkan tiang lo untuk mengaturkan maaf kepada orang luar. Pangcu hukum mati saja aku ini. Aku tiada bersalah, mati pun aku tak mau tunduk. Tetamu-tetamu itu adalah kau yang mengundang, jika mau mengaturkan maaf, kau sendirilah Feng mengatur maaf. Sekalian anak buah Kepang saling pandang satu sama lain. Ketika lo tiang lo, Koh Yang Chu dan beberapa pemimpin Kepang hendak melerai, tiba-tiba Cheng Cheng Ji sudah kedengaran tertawa dingin, mana aku berani menerima permintaan maaf Jiti yang lo. Jiti yang lo adalah soko guru dari Kepang sudah lama aku mengagumi namanya. Nah, baiklah kita berdampingan dekat-dekat. Jarak antara Cheng Cheng Ji dan Jiti yang lo terpisah oleh beberapa orang saja. Masih nada suaranya bergema, beberapa orang itu sudah merasa tersambar angin keras. Ternyata dengan gunakan ilmu Ih Sing Ho Anwi, Cheng Cheng Ji sudah menyelinap di samping orang-orang itu. Sekali ulurkan tangan, ia sudah mencengkeram tangan Jiti yang lo. Tapi Jiti yang lo juga bukan seorang lemah. Dikala mendengar Cheng Cheng Ji mengatakan hendak berdekatan tadi, ia sudah tahu kalau orang akan bermaksud jahat. Kaki kirinya tendangkan dalam gerak gue sirak ti ero, sementara tangan kirinya menyodok dalam jurus poan ciu cak cek kaki menendang pinggang melengkung, tangan dicakakan ke iga. Itu adalah sebuah jurus yang terlihai dari ilmu pukulan keipang yang disebut kin liong hok hao ukun atau ilmu silat harimau mendekam menangkap nega. Tapi ternyata Cheng Cheng Ji lebih cepat lagi. Sekali dapat mencengkeram lengan orang, ia lantas gunakan ilmu memelintir tulang hun kin jokut. Dua buah urat lengan Ji Tiang Imar menjadi putus, seketika tubuh Tiang Lo menjadi kesemutan. Sekalipun tendangannya kaki kiri tadi mengenai Cheng Cheng Ji, tapi sama sekali tiada bertenaga. Tapi Ji Tiang Lo itu seorang lelaki jantan. Walaupun kesakitan sampai mengucurkan keringat, namun ia tetap tahan sakit, sedikit pun tak mengerang. Cheng Cheng Ji tertawa terbahak-bahak, uh bon pang cu, bagaimana kau hendak menjatuhkan hukuman kepada orang tua ini, terserah kepadamulah. Ada beberapa yang cu yang tidak terima. Tapi demi melihat Ji Tiang Lo yang berkepandaian tinggi pun dibikin tak berdaya oleh Cheng Cheng Ji, terpaksa mereka menelan kemarahannya, tak berani bercuit. Begitu Cheng Cheng Ji lepaskan cengkeraman dan Ji Tiang Lo terhuyung-huyung beberapa tindak. Dingin-dingin saja uh bun jui berkata, kau adalah Tiang Lo dari partai kita. Aku tak mau menghukumu. Cobakah sendiri yang menimbang, bagaimana harus bertindak? Dada Ji Tiang Lo berombak keras karena kemurkaan. Tanpa menjawab apa-apa, ia lantas cabut belatinya dan tusukan ke tenggorokannya. Tiba-tiba terdengar suara logam berdering. Belati Ji Tiang Lo terpental jatuh ke tanah. Menyusul terdengar suara kering dari seorang tua, Ji Hui, ada urusan hebat apa kau sampai hendak menggorok lehermu. Seorang pengemis berambut putih yang memanggui sebuah buli-buli, tempat arak, merah dengan menyeret sepatunya yang berbunyi berkelotekan, tengah berjalan menghampiri datang. Munculnya pengemis itu begitu mendadak, hingga sekalian orang tak tanu dari mana tadi datangnya. Pengemis tua itu bukan lain ternyata adalah Hang Kewiwat. Sudah lama kaum Kepang mengharap kedatangannya, tapi mereka tak menyangka sama sekali kalau dia bakal datang secara begitu tiba-tiba. Biluk, Ji Tiang Lo cepat jatuhkan diri berlutut dan berseru, Su Siok, sudilah mengatasi keadaan ini. Hang Kewiwat tak menghiraukan sekalian orang. Ia langsung menuju kepada Cheng Cheng Ji. Dengan sipitkan matu ia memandang orang itu, ujarnya, hai monyet kecil-kecil, sejak kapan kau menyelundup ke dalam partai kami? Siapa suhumu? Apakah dia tak memberitahukan kepadamu tentang peraturan Kepang? Aku adalah kakek gurumu, ayuh berlutut. Murkalah Cheng Cheng Ji, kau benar-benar Hong, gila, atau pura-pura Hong saja. Siapakah yang kau panggil anak murid partaimu? Bukalah matamu lebar aku ini siapa? Kiranya pada waktu sepuluh tahun berselang, Gong Gong Ji pernah berkelahi dengan Wiwat. Kala itu Cheng Cheng Ji pun menyaksikan. Wiwat mendengus, serunya apa? Kau bukan anak murid Kepang bagus-bagus, mengapa kau berani memukul Tiang Lo Kepang? Apakah Kepang mandah dihina orang luar? Sebenarnya dalam peraturan yang lazim berlaku di dunia Kang O, seorang anak murid yang bertingkat 1 PWE, tingkatan muda, dapat menghukum seorang Tiang Pua, angkat tua, jika mendapat perintah dari pangcu-nya. Tapi rupanya Wiwat pura-pura tak tahu akan peraturan itu. Dengan mengajukan pertanyaannya tadi, sekaligus ia mendampra Cheng Cheng Ji dan Uh Bun Jui. Mati yang lo buru-buru memberi hormat. Wisus Yok Chiu Pangcu-Pangcu telah dicelakai orang. Saudara, Uh Bun Jui sekarang yang mengganti jadi pangcu. Sementara Uh Bun Jui sendiri dengan muka merah padam, mengangsurkan tongkat kekuasaan dengan sepasang tangannya ke atas, ini tanda penghormatan bila pangcu bertemu dengan Tiang Pua. Ujarnya, Su Siok Chiu, Cheng Cheng Chiang Pua ini adalah Te Chu yang mengundangnya. Ho jadi tetamu yang kau undang bagus-bagus biarlah ku haturkan arak kepadanya. Ia membuka sumbat buli-bulinya, meneguknya lalu ngangakan mulut. Serang kam air arak meluncur ke arah Cheng Cheng Ji, betapapun Li Hai Gin Kang Cheng Chiang dengan cepat menghindar, namun taurung mukanya kena kejatuhan beberapa percik arak. Sakitnya bukan kepalang. Sudah tentu Cheng Cheng Ji marah. Cepat ia cabut pedangnya dan terus hendak menyerang, tapi buru-buru dicegah oleh kawannya yang bernama Pok Yang Kau, Kepang ada pangcunya, jangan sampai orang mengatakan kita tak tahu adat. Dengan perkataan itu, Pok Yang Kau hendak mendesak Uh Bun Jui supaya bertindak. Tapi Wiwat itu dua tingkat keturunan lebih atas dari Uh Bun Jui, apalagi perangainya kegila-gilaan. Itulah sebabnya maka ia dijuluki sebagai Hong Kai atau pengemis gila. Siapakah yang berani mencari perkara kepadanya? Sedang Kaisar pun ia tak ambil peduli, apalagi hanya seorang anak kemarin sore macam Uh Bun Jui. Dan Uh Bun Jui sendiri, meskipun sudah menjadi pangcu, tapi tak berani berbuat apa-apa terhadap susyokcu atau paman kakek gurunya itu. Pangcu Kau harus berani bertindak untuk mengatasi keadaan, bisik mati yang lo yang berada di samping Uh Bun Jui. Apa boleh buat Uh Bun Jui terpaksa memberanikan diri juga? Diangkatnya tongkat kekuasaan itu ke atas, lalu menghadang di tengah-tengah Wiwat dan Cheng Cheng Ji. Ujarnya, Susyokcu, mohon sudi mendengarkan laporanku. Suhu Tecu, mendiang Ciu Pangcu, telah dicelakai orang. Musuh itu adalah pemimpin serta wakil pemimpin Gilim Kun yakni Chin Siang dan Ut Tipak. Cemas tak dapat membalaskan sakit hati Suhu, maka Tecu mengundang beberapa sahabat buling membantu kita. Cheng Cheng Ciampuo ini adalah seorang dari tetamu-tetamu yang Tecu undang itu. Hal ini Tecu ambil, karena selama ini Susyokcu tak ketahuan beritanya, maka Tecu tak sempat memberitahukan kepada Susyokcu. Harap mohon dimaafkan. Wiwat mendengus, HMM, hal ini mencurigakan. Wajah Hubun Jui berubah, ujarnya, tentang insu dicelakai itu, Tecu menyaksikan sendiri. Sepasang biji mata pengemis gila itu mendelik katanya, baik, taruh kata Ciu Ko benar-benar dicelakai oleh Cirin Saing, masakan Kepang benar-benar tiada mempunyai kekuatan, toh di dunia ini banyak sekali orang gagah yang suka memberi bantuan. Mengapa mengundang makhluk yang menyerupai kunyuk begitu? Cheng Cheng Ci berseru marah, baik, karena partaimu mengundang sampai beberapa kali, barulah aku terpaksa datang. Kau tua bangka yang masih temah hak hidup, mengapa selalu berkata-kata menyakiti hati orang? Susyoktu sudilah kiranya memandang muka partai kita keseluruhannya. Sudilah kiranya berlaku sedikit sungkan terhadap tetamu, kata Uh Bun Jui. Kau berani menasehati aku, bagus-bagus, kau benar-benar seorang pangcu yang jempol, bentak Wiwat. Bentakan itu sedemikian kerasnya sampai nyali Uh Bun Jui serasa pecah dan tersurut mundur sampai tiga langkah. Waktu Wiwat hendak bertindak lebih lanjut tiba-tiba di kalangan anak buah Kepang terbit kegaduhan. Seorang penunggang kuda lari masuk ke dalam lembah situ. Hai, apakah itu bukan Chiok Hyang Chu teriak salah seorang pengemis? Sekalian orang sama menyingkir untuk memberi jalan. Dalam sekejap mata, penunggang kuda sudah tiba di dekat altar batu dan turun dari kudanya. Setelah mengawasi dengan seksama, barulah sekalian anak buah Kepang itu mengetahui bahwa yang datang itu adalah Chiok Cheng Yang yang sudah menghilang selama tiga tahun. Wisu Siok, kau juga datang, itulah bagus-bagus. Apakah batunya sudah menonjol di timpah air? Apanya yang menonjol sahut Wiwat? Batu menonjol tertimpah air, adalah suatu kiasan yang artinya, duduk perkara yang sebenarnya sudah ketahuan. Tentang kematian dari Chiw Suheng balas Chiok Cheng Yang. Apakah kau mempunyai bukti tanya Wiwat? Bagaimana kata Uh Bun Jui Cheng yang balas bertanya pula? Dia bilang, Chiang Siang dan Utti Pak yang menganiaya, jawab Wiwat. Mencurigakan dengan tegas Cheng yang memberi pernyataan. Ya, benar, memang aku sendiri merasa curiga. Cheng Yang Yang, kau tentu telah menyelidiki beritanya, kata Wiwat. Cepat mati yang lo menyeletuk, Chiok C.R.N.G. Yang, sayang kau datang terlambat. Kedudukan Pangcu sudah diserahkan kepada sutitmu. Meskipun kau tergolong tiang puah, juga harus tunduk pada peraturan partai. Apakah kau mau lekas-lekas menghadap kepada Pangcu? Mati yang lo dengan Chiok Cheng yang itu sebaya dan setingkat golongannya. Jadi dia tak takut menyalahi orang. Tapi pada hakikatnya, ucapannya itu hanya peluai saja guna mendamperat Wiwat. Keruan Wiwat kerutkan alisnya, tapi tak berbuat apa-apa. Dingin-dingin saja Chiok Cheng Yang membalas, aku datang kemari bukan hendak berebut kedudukan Pangcu. Bukannya ia menurut perintah mati yang lo untuk menghadap Pangcu, sebaliknya lantas loncat ke altar batu dan berseru nyaring, ini urusan penting sekali, segala adat peraturan baiklah kelak disusulkan. Aku baru saja datang dari tiangan, aku berjumpa dengan Chin Siang. Kawanan pengemis yang memencar di beberapa tempat itu, cepat berkerumun lagi. Chin Siang telah membicarakan padaku tentang suatu hal yang aneh. Ia bilang kalau Chiok Pangcu mengirim sepucuk surat kepadanya untuk mengundangnya bertemu di suatu tempat. Pada hari yang dijanjikan itu, ia tak melihat Chiok Pangcu muncul. Sejak itu Chiok Pangcu tak pernah kelihatan lagi. Sekalian anak buah Kepang gempar mendengar berita itu. Seketika suasana menjadi hiruk pikuk ada yang berkata, apakah U Bun Jui bohong ada pula yang berkata, jika bukan U Bun Jui yang berbohong, tentulah Chiok Cheng Yang yang berdusta. Chin Siang lah yang membunuh Chiok Pangcu, masakan kita mau percaya akan omongannya tiba-tiba mati yang lo berseru keras. Ho Cheng Yang, apa maksudmu menemui Chin Siang itu? Tak kurang kerasnya, Chiok Cheng Yang berseru, tak lain tak bukan akan menyelidiki kematian Chiw Su Heng itu sampai jelas, agar murid murtad jangan bersimaharaja lelah. Kau katakan omongan Chin Siang itu tak boleh dipercaya. Baiklah, hendak ku katakan lagi sebuah hal lain. Hal ini sudah ku selidiki kebenarannya, bukan hanya dari pendengaran saja. Berkata sampai di situ, tiba-tiba Chang Yang menuding ke arah hadirin, serunya, hai, Tiokam Lok keluarlah ke muka. Mengapa kau mencelakai Wihyang Ju? Sekalian anak buah Kepang makin menggelora. Sekalian mati ditujukan pada orang yang bernama Tiokam Lok itu. Orang itu bukan lain adalah wakil Hiang Ju Partai Kepang daerah Tiang An. Yang menyahut pertanyaan Ji Tiang Lota diserta yang melaporkan bahwa Wihyang Ju dari Tiang An, hilang lenyap adalah orang si Tio juga. Muka Tiokam Lok berubah pucat dan dengan suara tergagap-gagap menyahut, hal ini, ini dari mana sumbernya? Tidak, tidak ada hal semacam itu. Tiok Cheng Yang dilekimete. Tidak ada kejadian begitu? Jika tak ingin diketahui orang, janganlah berbuat. Pada tanggal 17 bulan 3 malam, kau telah mengundang Wihyang Ju minum arak. Di dalam arak kau campur racun. Sebelum racun bekerja, Wihyang Ju telah menghantamu. Kau terluka di rusuk kirimu. Karena jaraknya dengan sekarang sudah ada setengah bulanan, mungkin lukamu itu baik. Kalau dipijit sedikit saja, kau tentu kesakitan, bukan? Apakah kau berani dipijat sedikit saja oleh Wihyang Ju itu adalah salah satu jago kim kong cilat atau ilmu jari malaikat dari Kepang? Dengan kekuatan jarinya, ia dapat menembus jalan darah dan melukai pekekas dalam tubuh orang. Memang luka dalam itu lain orang tak mengetahui. Tapi bagi kaum persilatan, asal merabah di bagian yang terluka itu, tentulah segera mengetahui tentang luka akibat ilmu kim kong cilat. Baik, Tio Kam Lok, kemarilah Wiwat. Baru Wiwat berkata begitu, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dan rubuhlah Tio Kam Lok ke tanah. Sebat sekali, Wiwat loncat menghampiri dan mengangkat tubuh Tio Kam Lok. Dilihatnya, sekujur badan orang Siti itu penuh dengan bintik-bintik hitam, di belakang batok kepalanya tertancap sebatang ginciam atau jarum perak. Pangkal jarum itu masih kelihatan sedikit. Teranglah kalau Tio Kam Lok dibunuh orang. Orang itu khawatir kalau Tio Kam Lok sampai buka rahasia. Dan karena yang hadir banyak jumlahnya, jadi sukarlah untuk mencari tahu siapa pembunuhnya itu. Tio Cheng Yang mengapa belum kau tanya jelas lantas kau bunuh dia teriak wa Tiang Lo. Marah Cheng Yang bukan main. Kurang ajar. Terang di dalam partai kita ada penghianak yang hendak menutup mulut saksi, sebaliknya kau malah menuduh aku. Apa maksudmu? Sabut ma Tiang Lo, secara diam-diam kau menemui musuh kita, kemudian kau merangkai tuduhan palsu tentang terbunuhnya Wei Hiang Chu. Sedemikian rupa kau karang ceritamu itu supaya orang dapat mempercayai. Setelah itu dapatlah kau selundupkan komplotanmu untuk membunuh Tio Kam Lok. Hektometer, hektometer, ganas betul siasatmu itu. Ringkus mati yang lo, aku hendak menanyainya teriak wiwat. Tangkap Chiok Cheng Yang, aku hendak mengadilinya bersamaan saat itu Ubun Jui pun berseru. Dua tokoh Kepang sama mengeluarkan perintah seketika gegerlah anak buah Kepang. Chiok Cheng Yang maju merangsang mati yang lo, tapi Tiang Lo yang mahir ilmu silap Tiang Kun itu, begitu mengisar kaki lantas menjotos. Cheng Yang cepat lingkarkan sepasang tangannya dan masukkan tinjum mati yang lo ke dalamnya, terus dijepitnya. Tapi kuda-kuda kaki mati yang lo amat kokoh. Meskipun tangannya kena dijepit, tapi tubuh Tiang Lo itu tetap tak bergeming laksana terpaku di tanah. Chiok Cheng Yang, kau berani menentang perintah Pangcu dan malah hendak memberontak teriak Ubun Jui. Diseraya hantamkan tongkat kekuasaan ke muka orang dua Chiok Cheng Yang, adalah murid angkatan kedua dari Partai Kepang. Dalam hal ilmu silat, suhu Ubun Jui, Chioko itu saja masih tak menang, apalagi Ubun Jui. Tetapi dikarenakan Ubun Jui mencekal tongkat kekuasaan. Cheng Yang tidak berani merampasnya. Ia terpaksa hanya menghindar saja. Kesempatan itu telah digunakan mati yang lo untuk mengirimkan tendangan. Dengan begitu Cheng Yang terserang dari dua jurusan. Klak, Cheng Yang termakan hantaman tongkat Tuh Ubun Jui. Wiwat gelusar sekali, ia segera semiurkan arak dari mulutnya. Kenal gelagat, mati yang lo buru-buru menghindar. Celaka adalah Ubun Jui. Tahu ia melihat ada gumpalan sinar putih melayang kepadanya. Waktu ia hendak menyingkir, tiba-tiba pergelangan tangannya terasa sakit seperti tertusuk jarum. Kiranya Wiwat telah gunakan ilmu wekang tinggi untuk merobah air arak menjadi semacam merantai putih yang dengan tepat menghantam jalan darah kuan-kuan hiat tangan Ubun Jui. Karena tangannya lemah lunglai, tongkat kekuasaan yang dicekal Ubun Jui itu pun jatuh ke tanah. Ubun Jui, kau telah melanggar peraturan partai kita. Mengundang komplotan buaya untuk menghinati yang lo kita. Apakah kau masih mimpikan kedudukan pangcu teriak Wiwat sembari mencongkel dengan ujung kakinya. Begitu tongkat mencelat ke udara, terus ia sambuti. Tapi baru ia hendak loncat ke altar batu untuk membuka persidangan membatalkan pengangkatan pangcu itu, tiba-tiba Ceng Ceng Ji sudah menyerangnya. Bagus-bagus pengemis tua hendak mengebah kawanan buaya, baru nanti ada pembersihan dalam tubuh Kepang teriak Wiwat sembari balas menghantam. Ceng Ceng Ji miringkan tubuh lalu menyusup ke bawah ketiak orang, terus menusuk dengan jurusan Cui Tui Cho atau menurutkan aliran air mendorong perahu. Tapi mana Wiwat kena disengkelit secara begitu mudah. Siku tangan kirinya disodokan ke belakang. Jika tak lekas menyingkir, batok kepala Ceng Ceng Ji bisa terpukul pecah. Ceng Ceng Ji gunakan langkah Ising Ho Ani untuk menyelingap ke belakang lalu menusuk jalan darah Hang Hu Hiat di punggung orang. Kala itu Wiwat sudah dapat mencekal tongkat kekuasaan. Dan punggungnya seperti bermata, ia hantamkan tongkat itu ke belakang. Tongkat kekuasaan dari Partai Kepang itu juga sebuah benda mustika, terbuat dari logam emas yang kokoh. Pedang Ceng Ceng Ji tidak mampu memapas tongkat itu, sebaliknya malah terhantam sampai terpental. Demikianlah kedua jago itu bertempur dengan serunya. Yang satu lihai ilmu ginkangnya, yang satu hebat ilmu silatnya. Ciuok Ceng yang mempunyai dendam permusuhan dengan Ciu Almarhum. Saudara-saudara sekalian tentu mengetahui. Jika sekarang ia berkomplot dengan musuh dan berusaha merebut kedudukan pangcu, itulah sudah sewajarnya pengkhianat semacam itu, harus dihukum menurut peraturan Partai Teriak Matiang Lo. Matiang Lo adalah pemimpin dari keempat Tiang Lo Partai Kepang. Selain berpengaruh ia pun mempunyai banyak pengikut di dalam partai. Ucapannya tadi telah mendapat sambutan hangat dari pengikut-pengikutnya. Mereka sama berteriak, benar, harus dihukum? Kentut. Kami berani melawan orang atasan bersekongkol dengan kaum buaya serta berani bermusuhan dengan Wilo Chiampuwe. Apakah hukumannya teriak Ji Tiang Lo? Wajah Hubun Jui berubah membesi. Begitu ia memberi tanda, Seng Tong Hiang Cu Ciok Tan, Lwe Tong Hiang Cu serta Seng Tong Hiang Cu Honciat segera maju akan meringkus Ji Tiang Lo. Karena tulang lengan kanan dari Ji Tiang Lo sudah dipatahkan oleh Ceng Ceng Ji, maka Ji Tiang Lo hanya dapat melawan dengan tangan kirinya. Keadaannya berbahaya sekali. Melihat itu berteriaklah Chiok Ceng Yang, He Chiok Tan dan He Ciat, Kalian berani melawan orang atasanmu. Jangan sesalkan aku berlaku kejam, ya. Kedua Hiang Cu cukup kenal kelihayan Ceng Yang. Buru-buru keduanya mundur lagi. Wilo-Cian Pu Ang Wat Limbungnya. Lebih dulu ringkus Ceng Yang dan periksa persekongkolannya itu, tentulah nanti Wilo-Cian Pwe dapat dibikin mengerti, demikian teriak Mati Yang Lo. Mahun, kau sudah gelah atau pura-pura gelah dengan murkanya. Wiwat menghardik. Mahun artinya tai kuda. Wiwat kembali semingurkan arak dari mulutnya. Wut, sekonyong-konyong dari samping Mati Yang Lo melesat keluar seseorang yang terus lontarkan pukulannya ke arah-arak Wiwat itu. Orang itu bukan, lain ialah pok yang kau tokoh kedua dari Kisan Semnimo atau tiga iblis dari Gunung Kisan. Memang Mati Yang Lo dan Uh Bunjui itu banyak pengikutnya di dalam partai. Tapi Wiwat adalah tetua yang paling tinggi kedudukannya dalam Kepang. Meskipun Uh Bunjui itu mendapat sebagai pangcu, tapi perbuatannya itu berarti melawan terhadap orang atasan. Banyak juga di antara anak buah Kepang yang tak setuju dengan perbuatannya itu. Dan masih ada sebagian anak buah Kepang yang menyokong Ciyok Ceng Yang. Dengan demikian kaum Kepang terpecah menjadi dua golongan. Kedua golongan ini, jumlahnya meliputi separoh dari jumlah Anggau Takepang. Sedang separoh lainnya, hanya melongo saja, tidak berfihak siapa-siapa alias netral. Pok Yang Kau bersama Ceng Ceng Ji mengerumbuti Wiwat. Pok Yang Kau adalah tokoh kelas satu dari apa yang disebut golongan Siap Hei, jahat. Ilmu kepandainya tidak di sebelah bawah Ceng Ceng Ji. Ia melangkah maju untuk menghantam dada Wiwat. Kemarahan Wiwat makin menyala, serunya, jika saat ini buaya-buaya Kang Hau macam kalian tak dibasmi, aku tiada muka untuk bertemu dengan para Chosu Kepang. Ia balas menangkis pukulan Pok Yang Kau. Seketika orang Siapok itu rasakan dadanya-nya seperti dihantam palu besi. Ceng Ceng Ji menyelingap ke belakang Wiwat untuk menusuknya, tapi tanpa menoleh lagi, Wiwat sabatkan tongkatnya ke belakang. Seperti bermain tongkat itu dengan telak menghantam terpental pedang Ceng Ceng Ji. Tanpa berhenti Wiwat masih mencecernya lagi dengan pukulan yang ketiga. Kali ini Pok Yang Kau terpaksa menangkis dengan kedua tangannya. Tapi pukulan Jago Kepang itu dasyatnya bagai gunung roboh lautan bergelombang. Makin kuat Pok Yang Kau menangkis, makin celaka dia. Dadanya serasa sesak dan mulutnya muntahkan darah segar. Tapi Wiwat tak kurang herannya karena tiga kali hantaman hanya memikir lawannya itu muntah darah, tidak sampai rubuh. Kawan Ceng Ceng Ji yang satunya lagi yakni Hun Bon Jin Iye Au, manusia siluman dari awan impian, Liu Bun Siong, cepat menghunus pedang maju membantu. Jagoan ini adalah buaya tukang petik bunga, mengganggu wanita baik-baik. Wajahnya cantik macam wanita, tetapi ilmu pedangnya ganas sekali. Dalam ilmu gin keng ia di bawah Ceng Ceng Ji, tapi lebih atas dari Pok Yang Kau. Dengan berlincahan kian kemari, Wiwat tak berhasil merebut pedangnya. Ini dikarenakan Ceng Ceng Ji selalu mengancamnya. Dengan siasat berlincahan itu, dalam beberapa kejap saja, Liu Bun Siong telah lancarkan tujuh-delapan kali serangan pedang. Sudah tentu iwat seperti orang kebakaran jenggot. Sekonyong-konyong ia berputar ke belakang dan sekali jari tengahnya maju, tering, dengan tepat pedang Liu Bun Siong kena tertutup sampai mencelat ke udara. Tapi berbareng saat itu pun kedengaran suara peruk. Ternyata buli-buli arak milik Wiwat pun kena ditusuk pecah oleh pedang Ceng Ceng Ji. Ternyata hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Wiwat. Setelah menaksir posisi lawan, barulah ia berani berbuat melancarkan tutukannya ke arah pedang Liu Bun Siong. Tapi dengan berbuat begitu dia terpaksa harus mengorbankan buli-buli arak kesayangannya. Diam-diam ia merasa gegetun juga. Untuk melampiaskan kemendongkolannya, kini ia menyerang Ceng Ceng Ji dengan gencar. Betapa hebat ilmu Ginkang Ceng Ceng Ji, namun tak urung ia merasa kesakitan juga tersambar oleh angin pukulan Wiwat yang laksana badai mengamuk itu. Ternyata daya tempur pok yang kau itu cukup tinggi. Walaupun menerima tiga buah serangan Wiwat dan terluka dalam, tapi ia masih kuat benahan. Pun Liu Bun Siong itu juga jagoan yang keras kepala. Sekalipun tangan kanannya kesakitan, tapi ia tetap pantang mundur. Kini ia ganti mainkan pedang dengan tangan kiri. Demikianlah ketiga benggolan itu, kini maju mengeroyok Wiwat. Karena ketiga benggolan itu masing-masing mempunyai kepandayan istimewa sendiri-sendiri maka dapatlah marka bertanding seri dengan Wiwat. Di partai sana, Chiok Ceng Yang pun diserang oleh salah seorang konconnya Ceng Ceng Ji yang bernama Hi Ping Tat. Ping Tat itu mahir dalam ilmu pelintir tulang Hun Kin Jokut. Benar kepandayanya tak menyamai Ceng Yang, tapi begitu Ceng Yang merangsak mendekat, dengan gunakan ilmu Hun Kin Jokut dapatlah Ping Tat memaksanya mundur. Demikianlah dua buah partai telah bertempur dengan seru. Dinilai dari ilmu kepandayanya, Wiwat lah yang nomor wahid. Tapi pihak Ceng Ceng Ji menang jumlah. Dengan main keroyok itu dapatlah mereka menang angin. Menyaksikan pertandingan itu, Heksia kebat kebit hatinya, Wiwat adalah seorang ciampu yang bersahabat baik dengan mendiang ayahku, pun Kepang ini rapat sekali hubungannya dengan Tiatto aku. Apakah aku tak mau memberi bantuan? Tapi, ah ini urusan partai Kepang, apakah aku leluasa turut campur? Ceng Ceng Ji meskipun sudah masuk ke dalam perguruan lain tapi dahulu ia adalah Suhengku. Pernah Toa Suheng, Gong Gong Ji, mengatakan kepadaku, supaya aku berlaku sungkan kepadanya jika kini aku membantu Kepang untuk menangkapnya, apakah hal itu tak menusuk perasaan Toa Suheng? Memang sejak usia sewindu, Heksia sudah diambil oleh Gong Gong Ji. Bermula dua tahun lamanya Gong Gong Ji lah yang memberi pelajaran silat, setelah itu baru gurunya. Oleh karena itu hubungan Heksia dengan Gong Gong Ji itu sangat baik sekali. Perangai Gong Gong Ji itu suka menurutkan kemaunya sendiri saja. Dan dia sering dipengaruhi oleh konco sistem atau family system. Sudah terang Ceng Ceng Ji itu jahat, tapi ia tetap suka melindungi. Teringat akan pesan Toa Suhengnya itu, Heksia pun tak mau ikut campur dalam urusan Kepang. Baru ia mengambil putusan begitu, tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan sekonyong-konyong dari balik hutan menerobos keluar sepasukan wanita berbaju merah. Sebenarnya sewaktu Kepang mengadakan rapat itu, walaupun tidak dijaga keras, tetapi dalam keliling lima liluasnya, terdapat petugas-petugas yang akan memberi pertandaan, bila mana ada orang luar masuk. Tetapi ternyata pasukan wanita baju merah itu dapat menerobos dengan tiba-tiba. Entah bagaimana kira mereka lolos dari penjagaan anak buah Kepang. Semua anak buah Kepang menjadi kesima. Pemimpin pasukan wanita itu itu adalah seorang gadis. Dengan gesit nona itu loncat dari kudanya, terus lari menuju ke tempat Wiwat. Hai pengemis gila, kau sungguh gila. Sudah begitu tua bangka, masih merampas barang kepunyaan anak muda. Lekas kembalikan seru nona itu. Wiwat terkesiap, serunya, apakah tamu ia anggap budak perempuan itu lebih limbung dari dirinya? Cepat sekali datangnya nona itu. Hampir berbareng dengan suaranya, orangnya pun sudah tiba. Dengan tangan kosong nona itu lantas menyeruduk ke dada Wiwat, sudah tentu yang tersebut belakangan ini menjadi kaget. Meskipun ia luas pengalaman, tapi juga tak mengerti apa maksud gerakan gadis itu. Walaupun bergelar hongkai atau pengemis gila, tapi sebenarnya Wiwat itu bukan sebenarnya gila. Jika ia mau menghantam, terang nona itu tentu remuk. Tapi Wiwat sadar akan kedudukannya sebagai ciplo atau tujuh orang tua di dunia persilatan. Mana mau ia merendahkan derajatnya untuk melukai seorang budak perempuan? Pula ia tak kenal serta tak mengerti maksud gadis itu. Dan karena ia berpikiran begitu, maka ia sedikit berayal. Akibatnya ia rasakan pil pahit. Tiba-tiba nona itu balikan tangan. Justru pada saat itu Ceng Ceng Ji tengah menusuk dari samping. Wiwat menangkis serangan Ceng Ceng Ji dengan tongkatnya, berbareng itu ia harus menghindar dari benturan si gadis. Mau tak mau gerakannya agak sedikit terlambat. Ketika ia miringkan tubuh hendak menyingkir ke samping, ujung jari nona itu sudah mengenai si kulengannya. Seketika Wiwat rasakan tangannya kesakitan dan tahu-tahu tongkat kekuasaan yang dipegangnya sudah pindah ke tangan si darah. Marah si pengemis gila bukan kepalang. Ia menghantam. Mundur Ceng Ceng Ji, kemudian mencengkeram punggung si nona. Tapi gesit laksana burung walet, nona itu sudah meluncur jauh. Kiranya nona itu memakai gelang jari atau semacam krak keling yang bentuknya aneh seperti tutupit, pena, yang runcing. Gelang itu menutupi jari, ujungnya dipasang jarum BWOA ciam yang halusnya sukar dilihat dengan mata. Sebenarnya Wiwat Siang Siang sudah siap menutup seluruh jalan darah di tubuhnya. Tapi ditusuk oleh jarum itu, tidak urung ia merasa kesakitan juga. Begitulah dengan memakai akal itu, dapatlah si nona merebut tongkat dari tokoh yang jauh lebih lihai dari dirinya. Tapi memang nona itu juga memiliki gerakan tangan yang luar biasa indah serta tangkasnya. Tepat dan cepat ia berhasil merampas tongkat orang. Kepandayanya itu jarang dipunyai oleh orang persilatan pada umumnya. Habis melarikan tongkat, nona itu lalu berputar tubuh dan melesat ke muka Uh Bun Jui. Dengan kedua tangannya ia serahkan tongkat itu kepada Uh Bun Jui, ujarnya, Kuhaturkan selamat atas pengangkatanmu sebagai pangcu. Tongkat kekuasaan ini bagi seorang pangcu adalah sama seperti cap kebesaran dari seorang pembesar negeri. Selanjutnya harus dijaga hati-hati supaya jangan direbut orang lagi. Dengan berseri Uh Bun Jui menyambuti, katanya, terima kasih nona-nonasu seluruh anggauta kekpang selanjutnya akan menurut perintah nonalah. Membantu orang harus membantu sampai selesai, ibarat mengantar Buddha harus tiba di setian, barat. Biarlah ku bantu menghukum kawanan pemberontak, sahut gadis itu, ia lambaikan tangan dan pasukan wanita baju merah yang dipimpinnya itu segera menyerbu ke gelanggang pertempuran. Sebenarnya kekuatan kedua Fibak yang bertempur tadi berimbang. Tapi begitu pasukan wanita baju merah itu masuk, Fihak Uh Bun Jui, Mati Yang Lo tambah kekuatan, sedang Fihak Chiok Cheng Yang dan Wiwat menjadi keteter. Dalam beberapa saat saja pasukan wanita baju merah itu sudah dapat meringkus berpuluh orang, kemuwayan semuanya diringkus dengan tali. Kehilangan tongkat dan terluka tangannya itu, telah membuat tenaga dalam Wiwat banyak berkurang. Dengan tangan gosong ia lanjutkan perlawanannya terhadap ketiga benggolan. Situasinya kini berubah. Kalau tadi Wiwat yang memegang inisiatif pertempuran, kini ia berbalik menjadi pihak yang bertahan. Sama sekali ia tak dapat membuat serangan balasan. Sepintas pandang, Fihak yang menentang Uh Bun Jui bakal menderita kekalahan. Tetapi sekonyong-konyong di dalam rombongan para pengemis itu, ada sesosok tubuh melayang melalui kepala orang. Sebelum orang-orang sempat melihat jelas, tahu-tahu orang itu sudah meluncur turun di samping atar batu, tepat di sebelah Cheng Cheng Ji. Kini barulah orang mengetahui bahwa dia hanya seorang pengemis muda yang mukanya penuh berlumuran kotoran hitam. Hai, di dalam partai kita ternyata ada seorang anak yang begitu lihai sekalian pengemis sama berseru heran. Walaupun bertempur, tapi Cheng Cheng Ji tetap waspada terhadap setiap gerak yang terjadi di sekelilingnya. Begitu di belakangnya ada angin menyambar, ia lantas tusukan pedangnya ke belakang. Ia pun memandang ringan kepada pengemis kecil-kecil itu. Siapa tahu dengan suatu gerakan kesimping, pengemis muda itu dapat menghindari tusukan Cheng Cheng Ji. Kejut Cheng Cheng Ji bukan kepalang. Gerak permainan pedangnya itu penuh dengan perubahan-perubahan yang sukar diduga. Jago-jago yang lihai, pun belum tentu dapat semudah itu menghindarinya. Siapakah gerangan pengemis kecil-kecil itu? Dia bukan lain ialah Toan Hiksia sendiri. Kepandaian Hiksia sekarang sudah melampaui Cheng Cheng Ji. Apalagi permainan pedang yang digunakan Cheng Cheng Ji itu berasal dari perguruannya, sudah tentu dengan mudah sekali ia dapat menghindarinya. Dan malah gerakan menghindar dari Hiksia itu disusuli pula dengan sebuah tepukan perlahan ke bahu Cheng Cheng Ji. Tepukan itu sebagai isyarat supaya Cheng Cheng Ji menyingkir. Kini kejut Cheng Cheng Ji itu berubah menjadi rasa keheranan. Jelas ia mengetahui gerakan pengemis muda itu juga berasal dari perguruannya. Buru-buru ia loncat tiga tindak dan berseru, kau, kau. Tanda petik. Hiksia membayangi di belakangnya dengan berbisik berkata, Toa Suheng segera akan datang. Lebih baik kau lekas tinggalkan tempat ini. Cheng Cheng Ji mengerti juga bahwa Gong Gong Ji telah diperintah oleh Subonya untuk menangkap diri ia. Walaupun ia tahu bahwa Toa Suhengnya itu diam-diam menaruh kasihan padanya tapi kalau kebentrok dihadapan orang banyak, Toa Suhengnya itu tentu sungkan untuk tidak mengapa-apakan dirinya. Itulah sebabnya maka dalam beberapa tahun yang lalu itu, Cheng Cheng Ji selalu menyembunyikan diri. Gertakan Hiksia tadi telah membuat Cheng Cheng Ji ketakutan setengah mati. Tanpa memberitahukan kepada konco-konconya lagi, ia lantas terbirit-birit melarikan diri. Hiksia hanya tersenyum saja. Saat itu ada lima orang anggota pasukan wanita menghampiri datang. Hai, pengemis kecil-kecil, kau menertawakan apa bentak salah seorang wanita itu. Hiksia makin tertawa geli, sahutnya, Kulihat tangan kalian itu halus-halus semua, lebih baik menyulam di rumah saja. Jangan main-main dengan pedang, ini tidak sesuai. Mulutnya berkata begitu, tangannya tak tinggal diam. Dengan gunakan ilmu tangan kosong merampas senjata atau gong ciu jiptoh jeng, ia sudah merebut senjata kelima anggota pasukan wanita itu. Baru Hiksia menerobos keluar dari kepungan kelima wanita itu, ia sudah disambut oleh sepasang tangan dari seorang lelaki yang hendak mencengkeramnya. Karena tak menduga, hampir saja bahwa Hiksia kena. Kiranya orang itu adalah Hip Ting Tat, jago ilmu pelintir tulang Hun Kin Jokut yang termashur. Melihat kepandayan pengemis kecil-kecil itu amat hebat, ia tinggalkan Ciok Cheng yang terus menerjang Hiksia. Ha, kepandayan Muhun Kin Jokut hanya begitu saja, sayang belum kan yakinkan dengan sempurna Hiksia tertawa mengejek. Ping Tat itu seorang yang sombong. Sudah tentu ia menjadi merah telinganya. Kera bagaimana baru dikata Mahir. Hektometer, bocah kemarin sore tahu apa bentatnya sembari lingkarkan lengan kirinya dan tangan kanannya melalui lingkaran itu menjulur keluar mencengkeram pergelangan tangan Hiksia. Sampai jumpa di video selanjutnya.